Intro Billy Siaputra Syok Namanya terseret kasus DNA Pro Gue gak tau apa-apa Billy Siaputra Syok Usai namanya dikaitkan dengan Salah satu petinggi robot trading DNA Pro Daniel Z Padahal ia tak kenal secara pribadi dengan orang tersebut Jujur gue cukup syok Cukup kaget dengan pemberitaan Seperti ini, ungkah Billy Menurut Billy Siaputra Perkenalannya terjadi karena Daniel Z Membeli mobil seharga 1 miliar rupiah Tak heran dia terkejut ketika Kini harus berurusan dengan pihak berwajib Padahal mantan kekasih Amanopo ini tak ada kaitannya Dengan bisnis yang dijalani oleh Daniel Z Kagetnya wah kenapa ini bisa terjadi Gue jadi berurusan nih dengan pihak berwajib Padahal notabene gue gak Tahu apa-apa soal robot trading Mohon maaf DNA Pro Atau trading-trading lainnya lah Adik mendiang Olga Siaputra ini menegaskan bahwa transaksi dengan Daniel Z Yang kini berstatus Tersangka itu murni jual beli Gue baru kenal sama orang tersebut Memang baru banget Ketika gue memang mau jual mobil tersebut Selanjutnya ini gue bener-bener pure jual beli mobil Gak ada transaksi lain Jelas Billy Kendati begitu Billy Siaputra sempat curiga Dengan Daniel Z yang membawa uang 1 miliar rupiah Secara tunai Dia sampai menunjukkan bukti percakapannya dengan sosok tersebut Gue bilang ini pencucian uang gak bro Ntar gue kena lagi Dia bilang gak Buat halal dari robot trading Kata Billy Siaputra Gue sempat menyinggung Bro lo dapet uang dari dari mana Lo kemeng banget boleh mobil gue secara Cash atau miliar Gue dapet 1 miliar dalam 2 hari Sambungnya lagi Sementara itu Billy Siaputra pun menyampaikan permintaan maafnya Karena belum bisa hadir di baris rim sebagai saksi Ia pun menegaskan akan hadir pada selasa 26 April mendatang untuk kooperatif Dengan panggilan yang berwajib Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Bantah mangkir kasus DNA pro Billy Siaputra Aku berani sumpah Billy Siaputra 2 kali menunda pemeriksaan Sebagai saksi kasus penipuan pergedok robot trading DNA pro Seharusnya adik mendiang Ogas Siaputra itu Diperiksa pada selasa 19 April dan Kamis 21 April Namun pria kelahiran 16 Januari 91 itu terus menerus menunda pemeriksaan Sehingga dianggap menghindar sekaligus menghambat proses penyidikan Terkait hal tersebut Billy pun memberikan klarifikasi Billy menjelaskan dia tidak bisa hadir Lantaran sinetron yang dipintanginya sedang kejar tayang Alhasil dia pun disibukkan dengan jadwal syuting yang begitu padat Bahkan sudah 2 minggu tidak pulang ke rumah Kita kejar tayang bener-bener Kita gak bisa banget guys Sumpah aku berani sumpah nih Mepet banget Ucap Billy Billy Siaputra sendiri mengaku bingung Saat dibanggil polisi terkait kasus ini Karena dia bener-bener tak mengerti soal trading Ternyata dia ikut terseret Kasus ini Akibat Fauzi alias Daniel Z Salah satu pentinggi DNA Pro Telah membeli mobil yang belum lama ia jual Pria yang dikabarkan dekat dengan Maria Fania ini Lantas menegaskan bahwa transaksi dengan sang tersangka murni Hanya jual beli Bahkan dia pun baru mengenal Daniel Z ketika melakukan transaksi tersebut Ini gua bener-bener pure jual beli mobil Gak ada transaksi lain Gua gak ada bisnis apa-apa Jelas Billy Siaputra Lebih lanjut Billy menunjukkan Bukti bahwa dia pernah menanyakan asal-muasal sekepok uang tunai yang dibawa Daniel Z Untuk membeli mobilnya Namun sangat tersangka dan mantap menyebut uang yang dibawa kala itu dipastikan halal Bahkan belak-belakan mengaku mendapatkan uang 1 miliar rupiah Dalam waktu 2 hari Gua bilang ini pengujian uang gak bro Ntar gua kena salah lagi Dia bilang gak duit halal dari robot trading Kata Billy Siaputra Billy Siaputra pun menyampaikan permintaan maafnya Karena belum bisa hadir di barai skrim sebagai saksi Meskipun begitu dia meneskakan Akan hadir pada selasa 26 April mendatang Setelah lagi buat teman-teman media mohon maaf saya belum bisa hadir di tanggal 19 dan 21 April hari ini Insya Allah saya akan hadir di barai skrim itu tanggal 26 Ungkap mantan kekasih Ahmad Damanopo tersebut Sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Aura cantiknya bikin mata terpana Inilah sosok Rena Octavia adik media Olga Siaputra dan Billy Siaputra yang jarang tersorot publik Bakal ikuti jejak sang kakak di dunia hiburan Nama Olga Siaputra dan Billy Siaputra tentu tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia Bagaimana tidak Olga Siaputra dan Billy Siaputra merupakan kakak beradik yang juga komedian tersorot di tanah air Namun sayang di puncak kesuksesannya kakak Billy Siaputra, Olga Siaputra dikabarkan meninggal dunia Olga Siaputra meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit meningitis pada 2015 lalu Semasa hidup Olga Siaputra dikenal sebagai salah satu komedian terbaik yang dimiliki Indonesia Rikah lucunya yang kerap menghiasi layar kaca menjadi ketangan tersendiri bagi para penggemar Olga yang dikenal dermawan dan penyayang keluarga itu juga mengantarkan adiknya ke dunia hiburan Ialah Billy Siaputra yang kini telah sukses mengikuti jejak sang kakak Tak banyak yang tahu, ternyata selain Billy, Olga juga memiliki adik cantik yang jarang tersorot kamera Olga Siaputra diketahui memiliki enam saudara kandung Mereka adalah Reni Nurman, Nur Dianto, Billy Siaputra, Uthoyo Rohman, Reni Octavia, dan Rosa Juwita Meski hanya Billy yang terkenal, namun adik Olga yang bernama Reni Octavia cukup mencuri perhatian Adik dari Billy Siaputra memiliki parasi yang cantik, yang bahkan terlihat seperti bintang sinetron Walaupunnya cukup banyak pengikut di Instagram, Reni Octavia punya tipe orang yang tidak terlalu aktif di media sosial Menilik akun Instagram ad Rona Octavia, ia tak banyak membagikan foto keluarga atau aktivitasnya Namun, ada sebuah unggahan yang menunjuk salah satu foto kenangan Reni bersama mendiang Olga Juga ada foto kebersamaan dengan Billy Ini Reni sudah tumbuh dewasa menjadi gadis yang sangat cantik dan pandai berdandan Bahkan penampilan Reni pun tak kalah keren dan kekinian dari artis tanah air Reni bisa tampil dengan kosual mau penuh feminin pada waktu dan acara yang tepat Penampilan sehari-hari Reni dalam gaya apapun juga selalu simpel dan tak terlihat ribet Tak heran jika banyak penggemar laki-laki yang melirik adik mendiang Olga Siaputra ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!